Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Sarjana Kopas kali ini saya akan membahas apa itu database bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana cara instalasinya sebelum kita melanjutkan pembahasan ini jangan lupa klik like dan berikan komentarnya mohon dukungannya dengan cara klik subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Sarjana Kopas definisi dari database atau basis data adalah kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer fungsi dari database adalah tempat untuk menyimpan kumpulan data tersebut setiap database memerlukan alat untuk manage datanya seperti SQL Server MySQL MariaDB dan lain-lain disini saya hanya akan menjelaskan cara mendapatkan alat tersebut juga bagaimana cara menginstall SQL Server dan MySQL atau MariaDB pada video kali ini saya akan fokus ke database SQL Server saja untuk MySQL atau MariaDB akan saya jelaskan pada video berikutnya SQL Server adalah produk dari Microsoft yang memiliki versi berbayar dan versi gratisan versi gratisan versi gratisan juga dibagi menjadi dua yaitu versi developer dan versi express untuk versi yang developer hanya digunakan untuk pengembangan aplikasi dan untuk versi express bisa digunakan untuk programmer mengembangkan aplikasi dan user untuk menyimpan data production atau data release namun versi express memiliki patasan ukuran data seperti berikut untuk versi yang 2008 R2 sampai dengan versi 2019 yang terbaru memiliki patasan ukuran datanya 10 GB per database untuk versi yang 2008 R2 untuk versi yang 2008 R2 memiliki ukuran datanya maksimum 4 GB per database dan versi yang sebelumnya seperti versi 2005 R2 memiliki ukuran maksimum 2 GB per database nah disini saya akan menjelaskan terkait cara download SQL server yang terbaru bagaimana cara instalasinya dan bagaimana cara menggunakannya langkah pertama silahkan anda buka browser dan ketikan SQL server dan klik website dari Microsoft yang sebagai situs resminya seperti yang saya jelaskan tadi untuk versi yang gratis dibagi menjadi dua yaitu versi developer dan versi express nah silahkan kalian klik download now pada pilihan express tunggu sampai runtime instalasinya selesai di download kalau sudah selesai di download silahkan anda buka runtime tersebut silahkan klik basic klik accept setuju dan lokasi instalasinya ada di sistem program file nama foldernya Microsoft SQL server untuk minimum free spacenya hard disk yang kita miliki minimal 6578 MB atau sekitar 6,5 GB 6 GB an dan setelah instalasi ini kita akan download dengan ukuran 266 MB silahkan kalian klik install nah di proses ini package nya akan terdownload yang nantinya dilanjutkan ke proses instalasi SQL server 2019 express edition download sudah selesai dan selanjutnya tunggu proses instalasi package nya jika proses instalasi selesai selanjutnya nanti kita akan setting konfigurasi SQL express nya jika proses instalasi nya selesai maka disini tinggal konfigurasi nya saja untuk instant name nya namanya SQL express connection string nya default saja seperti ini SQL administrasi nya nama server nya ini ngikutin nama komputer karena nama komputernya saya belum saya ubah jadi ini nama default komputernya fitur instalasi nya SQL engine dan versi express nya ada di 15.0 sekian setelah proses ini silahkan install SSMS ini nanti untuk manage data data database nya setelah kalian tadi klik SSMS nya yaitu kita akan diarahkan untuk mendownload SQL server management studio yang fungsinya nanti untuk manage data SQL express silahkan kalian klik download SQL SSMS nya ini sudah versi yang terbaru ukuran file nya 535 MB kalau tadi untuk install SQL server express nya membutuhkan size 6 GB dan download package nya sekitar 250 MB dan sekarang untuk install SSMS nya kita akan download file ukuran 535 MB silahkan ditunggu sampai proses download selesai sambil menunggu download SSMS nya selesai jika kalian ingin custom konfigurasi ini maka silahkan kalian klik custom maka akan tampil SQL server 2019 setup silahkan anda klik next tunggu scanning filenya selesai disini ada warning satu yaitu windows firewall silahkan kalian next saja nah disini ada pilihan yang pertama perform new dan yang kedua untuk add fitur pada name instant yang pertama sudah terbentuk default namenya SQL express dan akses servernya menggunakan default komputer sekarang kita akan bikin sesuai dengan keinginan kita silahkan kalian pilih yang perform new klik next dan ini lisensi termnya silahkan kalian centang accept dan klik next untuk instant fiturnya sudah tercentang semua kalian tinggal klik next lagi dan disini kalian silahkan pilih default instant nya untuk memberikan nama instant baru yaitu menjadi msskl server silahkan kalian klik next untuk service account nya silahkan kalian klik next saja dan disini proses pemberian akses masuk ke sql server kalau yang tadi untuk sql express menggunakan default komputer dan sekarang kita ingin memberikan akses sesuai dengan keinginan kita silahkan kalian klik pilih yang kedua mix mode berikan password sesuai dengan keinginan kalian kalau sudah isi password password ini digunakan untuk akses login ke sql server menggunakan alat bantu yaitu microsoft sql management yang sedang kita download tadi silahkan kalian klik next tunggu proses instalasinya selesai saya harap password harus diingat ingat karena itu berfungsi untuk masuk ke sql server dengan name instant ms sql server jadi tujuannya yaitu kita menempatkan database yang nanti akan kita bikin ke dalam name instant ms sql server yang memiliki akses password sesuai dengan keinginan kita jadi tidak sembarangan orang bisa akses ke sql server yang sudah kita install password tersebut tidak perlu sama dengan akses password komputer dan disitulah tujuannya kita custom konfigurasi kalau sudah selesai silahkan kalian close proses konfigurasi sql server 2019 sesuai dengan keinginan kita setelah kalian selesai download microsoft sql server management nya tadi silahkan kalian buka file download nya dan kalau sudah terbuka akan tampil seperti ini silahkan kalian klik install tunggu proses instalasi packaging nya selesai jika proses instalasi microsoft sql server management studio nya sudah selesai silahkan kalian klik restart jika sudah restart komputer maka silahkan kalian buka microsoft sql server management studio nya yang ada di menu windows yang ada di sebelah kiri bawah klik start dan silahkan kalian pilih microsoft sql server management studio maka akan tampil seperti ini ini proses masuk ke sql server untuk server type nya masih default database engine dan server name nya nama dari komputer kita dan untuk autentikasinya silahkan kalian pilih sql server autentikasi dan user login nya karena tadi user default kita menggunakan user sa password nya password yang sudah kita bikin proses konfigurasi sql server 2019 klik koneksi jika sudah berhasil maka tampilannya seperti ini untuk server name nya menggunakan nama komputer kita atau bisa dirubah dengan nama alamat IP dari komputer kita ini prosesnya sudah selesai kita bisa membuat database baru caranya yaitu tinggal klik kanan pada database kita pilih new database dan silahkan isi nama database terserah kalian tinggal klik ok maka database testing sudah terbentuk silahkan kalian bisa membuat tabel tabel di dalam database untuk proses pembuatan database dan cara menggunakannya nanti akan saya sertakan pada video berikutnya cukup sekian penjelasan saya kali ini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah jangan lupa berikan dukungan pada channel saya ini dengan klik like dan subscribe bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh